Ya, jadi hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Yogyakarta dari Tanjung Selor menuju ke Tarakan menggunakan speedboot dan selanjutnya kita akan menggunakan pesawat dari Tarakan menuju ke Balikpapan Ya, jadi perjalanan dari Tanjung Selor menuju ke Tarakan ini memakan waktu kurang lebih sekitar 1 jaman melewati sungai dan laut Ya, itu pulau Tarakan ini sudah kelihatan ya teman-teman Ya, jadi speed kita akan segera melakukan pendekatan untuk merapat ke Dermaga di Tarakan Yap, dan ini kita sudah naik di Dermaga di Tarakan Dan beginilah situasi Dermaga di Tarakan di tengah musim pandemi seperti sekarang ini Ya, lumayan sepi ya Tapi banyak juga orang-orang yang akan melakukan perjalanan Oke, selanjutnya kita akan langsung menuju ke bandara dari Dermaga di Tarakan menuju ke bandara memakan waktu sekitar 10 menitan Setelah sampai di bandara, tidak perlu menunggu waktu lama kita langsung saja menuju ke pesawat kita untuk melanjutkan perjalanan dari Tarakan, Kalimantan Utara menuju ke Balikpapan, Kalimantan Timur Ya, jadi hari ini kita akan naik Batik Air Dan di penerbangan ini juga kita bisa melihat informasi tentang penerbangan kita Ya, jadi kalian bisa lihat disitu kita akan melakukan perbangan dari Tarakan menuju ke Balikpapan Dan juga kita bisa melihat status penerbangan kita mulai dari destination, altitude, dan waktu ketiba Dan buat kalian yang ingin melaksanakan ibadah sholat disini juga tertera informasi mengenai arah Qiblat Ya, jadi itu adalah sungai yang kita lewati tadi kelihatan dari atas ini Protokol itu hormat selalu tetap di bandara dari Dinasional Sultan A.J. Muhammad Sulaiman Sepikat di Balikpapan Kami mohon anda untuk tetap duduk sampai tidak ada kerekan sebuah maupun di Padangka dan pesawat terhenti dalam sempurna pada tempatnya Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka bagasi di atas Sebelum menikalkan pesawat tersebut tidak ada Setelah penerbangan kurang lebih satu jam akhirnya kita tiba di bandara Sultan A.J. Muhammad Sulaiman di Balikpapan, Kalimantan Timur Ya, jadi kurang lebih begini situasi bandara Balikpapan di tengah musim pandemi seperti sekarang ini cukup ramai dan kemudian kita akan melanjutkan penerbangan menggunakan Line Air dari Balikpapan menuju ke Yogyakarta Penumpang yang terhormat saat lepas landas sudah dekat silahkan mengenakan sabuk pengaman anda menegakkan sendaran kursi melipat meja dan membuka penutup jendela Ya, jadi kita sudah take off dari Sultan A.J. Muhammad Sulaiman di Balikpapan dan akan langsung menuju ke Yogyakarta International Airpods 2 Ya, disini kalian bisa melihat langsung nginjahnya kota Balikpapan dari atas ketinggian dan penerbangan dari Balikpapan menuju ke Yogyakarta memakan waktu hampir sekitar 2 jam kondisi cuaca disini memang agak menilum kalian bisa menuju awan Ya, video ini diambil pada tanggal 6 Januari 3 hari sebelum tragedi jatuhnya pesawat Serwijaya Air SJ182 ya kalian bisa lihat sendiri itu awannya memang agak kurang bersahabat dan tiba lah kita berputar sedikit di atas laut selatan kalian kalau penasaran lihat samudera India dari atas ketinggian itu bagaimana ya begini tuh lihat lautnya luas banget sepanjang mata memandang semuanya laut dan sebentar lagi kita akan mendarat di Yogyakarta International Airport di Kulon Progo ya jadi ini view nya kalian bisa lihat itu garis pantainya dan akhirnya kita sudah mendarat di Yogyakarta International Airport yeay silahkan tetap duduk dan mengenakan sabuk pengeman Anda sampai pesawat ini berhenti dengan sempurna dan tanda kenapa sabuk pengeman ya jadi di Bandara Tarakan tadi itu kita ketemu sama temen lama Mas Anas dan Gultom jadi sepanjang perjalanan tadi itu Alhamdulillah ada temen yang dikenal jadi gak terlalu boring deh bang ini temennya bang Haikal Lake Project ya jadi Haikal Lake Project harus ajak aku collab pembantunya sama siapa? sama Bram Bram juga harus ajak aku collab hehehe welcome to Yogyakarta anjay setelah perjalanan yang melelahkan akhir kita sampai guys sampai belum masih jauh perjalanan oh iya mereka nih bakal lanjut ke Magelang yuk di kok lama gak? lama banget guys kita stay disini lama oke jadi ini vlog pertama aku di 2021 ya jadi tadi kita sudah perjalanan dari Tarakan Kalimantan Utara menuju ke Yogyakarta International Airport dan kebetulan juga tadi di perjalanan itu ketemu sama temen temen lama si Mas Anas sama si Gultom jadi Mas Anas itu salah satu temennya si Haikal ternyata Haikal yang like project kemudian juga temennya si Mas Bram yang channel itu channel prank prank gombal gombal anjay terus sekarang kita lagi mau ke parkiran lagi karena disana udah bakal ditunggu sama si Aldi mas mas wuuu manget mas ya oke oke asik banget mas masnya ada disitu tuh rame banget gila keren ini ini kita nyari si Aldi dimana ya ini rame banget guys tuh liat keren banget gak sih wow kita bakal nyari si Aldi oh iya Mas udah ada yang jemput terima kasih Mas diatas ya oh diatas ini sebelah kiri iya nanti gedung parkirnya terlihat yang warna putih mas oke terima kasih banyak mas jadi gedung apa parkirannya itu di lantai atas itu karena masnya tadi tuh baik banget gila tuh liat interior dari Jogjakarta International Airport keren banget guys asli terlihat keatas wow berarti ini kita bakal naik lagi berarti dimana ya udah ada mas udah diatas oke udah siap udah ada jemput masih mas ya iya siap asli orang-orang sini tuh ramah-ramah banget coy gila keren kita liat-liat dulu kali ya tuh gila keren banget coy kita mau langsung ke parkiran jadi mohon maaf nih guys kalau kameranya goyang-goyang ya karena ngerekam sendiri ini pakai hape susah juga ya ntar ya disabilin dulu oke siap stasiun penjemputannya tadi katanya ada di lantai end kita bakal naik dulu nih berarti lagi ya kok gak ada orang kok gak ada orang oh naik lagi di atas sekali ya apa gimana ini apa nih udah skip aja wow gila ini bandaranya asli keren banget coy sek ya jadi nih vlog pertama aku di 2021 satu jadi mohon maaf kalau masih amatir kita bakal nyari si mas Aldi dan rombongan-rombongan rombongan-rombongan mas Aldi dimana ya belum belum kelihatan ya temen main dulu kayaknya tuh ada temen kita lagi disana anjay temennya marah bang ini mas yang aku ceritain tadi guys temen ini kawan lama gak tau lagi dimana tadi masih di ini di parkiran tadi katanya udah tapi gak tau lagi kemana ini kalian lagi nunggu siapa adik nunggu jemputan ya mereka langsung lanjut ke Magelang guys gila capek banget dari tarakan tadi sama-sama beliau anjay beliau gua banget anjir beliau ya nyapa telepon dulu ya mau jadi like project jadi kayak high color like project kita berfokus jadi youtuber ya 2021 nih gulutam kalo ada channel youtube nya boleh di gak ada bang anis mungkin kalo ada channel youtube nya ini modelnya model-model youtuber guys asli dari atas sampe bawah dia model youtuber banget coy gede banget ya gede banget ya aku tadi tuh kelamaan disana daftar daftar lagi dari awal iya banyak banyak orang dari asal tujuan jadi kalian kalo mau berangkat-berangkat di musim pandemi kalian harus download e-hack sama rapid antigen ya kalo rapid disuntik itu udah gak berlaku lagi dia harus rapid swap antigen ya disuruh pulang ya kayak yang ditarahkan tadi ya disuruh pulang dia karena gak ada rapid antigen nya wow bandaranya gila guys keren banget asli nih jemputan kita udah datang nih guys tuh itu dia nah itu dia tuh malah menemukan itu dia bapak peran tiga orang bapak aldi bapak enggak enggak cuma sendiri mereka ada jemputan lagi oh jadi mobilnya dimana apa ini basuka ioi mana barangnya ini doang sama itu tuh ayo bapak langsung ya di pulang kak oh yoi bro di luar ya sip kasihin nas ya tom yuk salam sama keluarga bye 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 cuma ini barang lu ini udah samanya iyalah kamu tadi dijalanin tadi gak perlu banyak barang ini ini lebih beratnya banyak udah bawa ini aduh aduh transip tadi transip di balipapan berapa berapa lama 40 menit gak lama itu iya gimana gimana orang makasar kasih tau dulu orang makasar jauh makasar jauh makasar jauh makasar pegang keras ini gimana aman minggu lu aman eh Amelia Andani itu dari minggu lu tidak apa bukan gak tau bye bye france berangkat lagi ya sana apa bawa kompor kak apa kak bawa kompor ya nih jauh jauh datang jauh jauh datang bawa ini doang gila langsung ob kita barang oke sip langsung kita langsung kemana lagi nih guys langsung gas kemana nih woi guys ini apa guys ini apa oh ini masjid wah masjidnya keren ya tuh ada anunya kubahnya tuh estetik banget kan guys tuh lihat wow ini tim penjemput Sulawesi Sulawesi mana suaranya Sulawesi jauh tarakan jauh tarakan bengkulung mau nitip salam mumpung belum dikirim nggak ada salam kamel kamel nih ini katanya yang paling ganteng di Bengkulu nih siap kok kita ke parking arah parking hari ini kita kuliah kita kuliah Boy kita presentasi hari ini presentasi gimana lagi gimana yuk kayaknya kuliah ini sekarang jadi gimana kita nih ya skip kayaknya untuk minggu depan kita hari ini jadinya presentasi guys tapi kita mereka nih datang jauh-jauh dari Bantul ke Kudon Progo buat jemput orang yang nggak penting ini apa katanya katanya tapi kan kita belum diperiksa itu sama ibunya ya tuh gitu ya ribet lagi ribet ngurusin presentasi guys timon mati aja diprok di 2000 di 2021 ini agak kurang jelas dia lagi sibuk guys ngurusin presentasi habisnya kebuka lagi udah lama nunggu tadi baru sampai tadi baru nyampe aku kan tadi mencet kau baru mau parkir cuma satu jam setengah enggak enggak lama ya cuman sejam sejam doang Masya Allah masih ada dalam pesawat di bingak ingat ya ini dan besok kecewaan langit saya pengucapkan Oh maaf kalau dan ve sudah Lagi zoom guys Lagi zoom Oke teman-teman kita masinggi Indomaret dulu Mau beli Minum buat Dekol dikasih aktif langsung Berdiri sendiri yuk Apanya yang berdiri Dekol dikasih mati Katanya berdiri coba Apanya yang berdiri Gak tau ada yang berdiri Tapi bukan Lampir rusak Lampir rusak Cari nafkah kasihan Tunggu-tunggu penumpang Anak di remota lagi sakit Yang satu mau bayar SPP Ya Allah Bapak Aldi lagi penasaran Kenapa dia belinya Penasaran sama apa Bapak Aldi Ini alat ini Kalo dibunuh dia begini Ini ada tembakannya Kalo dibunuh begini Di mobil lagi begini Pasir hampir dia begini Ya segitu Banggi Banggi Kalian kalo main-main ke Kuen Progo Jangan lupa singgah kesini ya Nih Ini ada mas-masnya Terima kasih Andunya dimana mas Alamatnya gimana Alamannya di Kalewangan Teman Wetan Teman Wetan Di Tomira Nah Tuh guys Jadi kalian kalo abis dari kebumen Terus Kalian aus Singgah kesini aja nih guys Lihat Indomaret Indomaret yang disini ya Yang Yang arah Jogja Testimoni dulu dong kak Rasanya gimana Ah Mantap Ah Rasanya Walid Nodok Batok Hecot Walid Nodok Batok Hecot Bapak Peran sejauh Ang Gak bisa ngomong Jauh Jauh Jangan lupa singgah Jangan lupa singgah Ke Waikiki Taiti Murah Cuma 6 ribu Ini 6 ribu Tapi kalo yang mau beli Yang besarnya bisa 10 ribu Ya Jadi kita masuk di kota Jogja nya Itu udah malem Dan Mungkin sekian dulu perjalanan kali ini Jangan lupa Like video ini kalo kalian suka Disreg kalo gak suka Dan jangan lupa juga Share Comment and Subscribe Oke See you next time Bye bye Pulang kemana Pulang 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 pulang